Beginilah kondisi bayi perempuan kembar siam dengan dempet di bagian perut. Bayi mungil dengan berat 4,6 kg ini terlihat masih dalam perawatan intensif biar rumah sakit Samata Sahidia Muka Kuning. Bayi ini dilahirkan dari seorang wanita muda bernama Warmin Bahrudin, warga Bengkong Nusantara, Kecamatan Bengkong. Bayi yang belum diberi nama ini lahir pada selasa malam dengan operasi sesar. Dr. Fauzi Maridin yang menangani bayi kembar siam tersebut mengatakan saat ini kondisi sang bayi dalam keadaan sehat, namun masih memerlukan perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Rencananya bayi kembar siam ini akan dirujuk ke rumah sakit lain mengingat peralatan di rumah sakit tempat dilahirkannya sang bayi ini tidak memiliki peralatan yang memadai, namun masih menunggu persetujuan dari pihak keluarga. Kondisi bayinya itu kembar di dempet ya, di bagian ini. Kalau untuk organ tubuh apa segala yang ada? Kalau organnya kayaknya bagus semuanya, bagus semuanya, bisa diterang anak juga. Tindakan selanjutnya gimana dok? Tindakan selanjutnya mungkin kita dikonsultasi ke diterang anak, sementara ibu kandung kedua bayi masih tergolek lemah di ruang perawatan. Ibu bayi berharap anak pertamanya ini bisa segera dioperasi pemisahan, meski ia juga bingung mengingat biaya operasi tidaklah kecil. Belum diketahui kapan kedua bayi malang ini akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik di Batam. Mengingat saat ini keluarga masih mencari biaya untuk operasi yang diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Batam, Gusti Enosa, MNC Media, memberi tangan.